hmm enak bos, makan bos hmm hmm, disini tuh ada 4 enak, tinggal satu ini enak banget, ini kebab pisang coklat enak banget, mantap buat temen-temen yang mau order ini langsung lah, cek di kolom deskripsi di bawah Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norif Risman video kali ini masih dengan saya membahas sepatu kali ini saya akan membahas sepatu yang bukan konsepnya adalah vulcanized tapi disini saya akan membahas sepatu yang konsepnya adalah performance cuma konsep aja ya, tapi sepatunya enggak ini dia, jadi disini kita bahas hidden heritage lagi ini adalah sepatu yang kedua yang kemarin kan seri vintage yang terbaru kemudian ini adalah, namanya adalah Hazard dan ini, kalau misalnya temen-temen follow instagram saya tahu kemarin saya share di instastory dan langsung saja kita buka jadi boxnya disini beda ya sama yang seri vintage kemarin kalau vintage kemarin kan itu warnanya merah kalau ini lebih ke hitam disini ada logonya hidden heritage ini bukan 2 persegi ya ini bukan 2 square jadi kayak gunung gini, kemudian heritage warnanya hitam, saya suka ini slogannya inspired by the world dedicate for you ini kontak-kontaknya dan ini saya pakai size 43 Hazard ini, hidden heritage made in Indonesia langsung saja langsung saja kita buka ini ada ini hang tag-nya ya sudah saya lepas ya, karena memang sepatunya harus dipakai dulu cuy sebelum dibahas ya kemudian yang kedua ini ada creating card-nya ada masker wah ini masker nomadis kalau kemarin kan yang di vintage lujannya semangat Indonesia kalau ini lo dedicate for you heritage ini suspipernya print seperti ini dan ini dia sepatunya 12 suspiper bos ini dia sepatunya ini saya suka banget coy ini dia hidden heritage yang hazard jadi konsep sepatu ini ini adalah konsep sepatu running ya silhouetnya ini sepatu running tapi sepatu ini bukan sepatu running sekali lagi ini bukan sepatu running jadi lebih ke untuk daily beater ini oke first impression ketika saya buka sepatu ini beberapa waktu yang lalu sekitar seminggu atau seminggu setengah atau dua minggu yang lalu ya saya lupa pertama kali saya anjir ini keren banget konsepnya bahkan pertama kali ketika ini rilis hazard waduh langsung saya terpincut untuk yang warna colorway-nya ini full black seperti ini karena menurut saya ini garang banget coy dan shape-nya ini kan runcing ke depan ya ini menurut saya ini asik dan ya itulah alasan saya mengapa kok ketika ini rilis saya pengen banget sepatu ini alhamdulillah sekarang bisa keturutan punya sepatu ini kemudian untuk detail materialnya sendiri jadi di bagian uppernya sini ini semuanya adalah full knit dan berikutnya untuk list guard-nya sini ini menggunakan leather dan di bagian belakang ini ada kombinasi leather dan juga ada material reflektif disini kemudian disini ada dua titik ini ini dua titik ini bukan apa ya penghias saja enggak ini adalah logonya si hidden heritage ya sama seperti yang ada di boxnya tadi memberikan keamanan dan penyamanan untuk kita ya ketika kita jalan kaki misalkan malam-malam kan kalau misalkan ada motor atau mobil lewat gitu kan pasti ini nyala yang menandakan bahwa oh ya di depan itu ada orang ini hal yang sangat sederhana tapi penting banget kalau menurut saya ya dan untuk lace-nya ini warnanya enggak hitam ya mungkin ini nanti akan saya ganti hitam biar bener-bener black semuanya nah kemarin itu si hidden heritage ternyata kan ada outsole baru ternyata disitu diselipkan logo barunya sorry saya sendiri enggak ngeh ya dan disini ini ada uruf kayak S atau Z ya apakah ini logo baru untuk seri yang hazard saya kurang tahu di awal saya katakan sepatu ini tidak direkomendasikan untuk kalian lari karena apa tapi ini sangat direkomendasikan untuk daily beater ini enak banget beberapa waktu yang lalu ini adalah salah satu sepatu yang lumayan sering saya pakai untuk kategori sepatu baru ya ini lumayan sering saya pakai karena enak banget dipakainya tanpa kawas lagi enak enggak pakai kawas lagi enak nah ini mengapa saya katakan ini tidak direkomendasikan untuk lari nah ini sole-nya menarik ya orange langsung nyala sendiri gini dan menariknya kalau misalkan kita enggak pakai kawas kaki ya ini kan sole-nya warnanya orange dan ini materialnya knit jadi kelihatan banget sedikit-sedikit kelihatan gitu di bagian knit-nya sini warna-warna orange-nya jadi ada warna terang nyala kelihatan dari atas sedikit-sedikit banget itu asik sih nah ini dia alasannya kenapa kok tidak direkomendasikan untuk lari tapi untuk daily beater ini sangat direkomendasikan karena sole-nya ini tebal banget karena yang saya ketahui ya untuk konsep sepatu running mohon maaf kalau salah insul sepatu running itu biasanya flat konsep insul tebal seperti ini itu biasanya ada di sepatu yang untuk olahraga ekstrim atau untuk daily beater ini kan tadi saya katakan untuk daily beater oke lah ini adalah cocok karena menggunakan insul yang tebal kalau misalkan untuk olahraga ekstrim nanti saya ambilkan contohnya adalah ini ini adalah insulnya fans yang ultra kus nah teman-teman lihat kan ini bener-bener tebal banget ya karena memang ini adalah salah satu sepatu yang untuk main skate ya olahraga ekstrim jadi itu udah dibedanya kalau misalkan sepatu untuk running itu biasanya insulnya itu flat ya tipis karena memang untuk apa ya genjotnya gini loh itu biar cepat kembali lagi dan akhirnya bisa lari dengan cepat tapi kalau misalkan terlalu tebal seperti ini gak akhirnya tumpuannya ini terlalu dalam untuk kembali lagi itu kaki cepat-capek yang saya baca seperti itu kenapa kok insul yang tebal seperti ini atau ini itu cocok untuk olahraga ekstrim contoh misalkan kita main skateboard itu kan melompat dan ini digunakan untuk meredam yang ini kenapa kok cocok untuk daily beat kalau menurut saya ini untuk skate ini juga bisa tapi kan konsep sepatunya gak bisa buat main skate tapi ini untuk daily beat nah itulah alasan mengapa kok sepatu ini tidak direkomendasikan untuk lari tapi kalau misalkan teman-teman mau maksa lari kecil-kecilan ya silahkan itu kan jadi haknya teman-teman ya kan ini bener-bener rapi banget asli ini bener-bener rapi banget lemnya stitchingnya gila sih ini bener-bener rapi banget dan saya suka banget konsepnya bener-bener meruncing gitu loh berikutnya untuk harganya kalau gak salah ini sekarang itu ada diskaun jadi sekitar 325 atau 300 berapa gitu saya lupa aslinya kemarin kalau gak salah ketika release itu harganya 390-an ribu hampir 400 ribu rupiah nah sekarang mungkin ada diskon barangkali teman-teman apa ya tertarik untuk sepatu ini silahkan colorwaynya kalau gak salah ada warna ini dan ada warna-warna yang lainnya saya gak apal ya tapi kalau saya pribadi memang suka yang warnanya all black seperti ini karena kalau misalkan kita pakai dengan jogger pen kemudian hitam kemudian t-shirt hitam ini bener-bener hitam semuanya mantep cuy kemudian untuk sizing dari sepatu ini yaitu downsize saya biasanya pakai size 43 yang panjangnya 28 cm ini saya pakai size 42 kurang lebih sama lah dengan seri yang vintage kemarin kemudian untuk masalah kenyamanan sepatu ini sekali lagi adalah salah satu sepatu baru yang paling sering banget saya pakai dan baru kali ini saya pakai sepatu itu jarang banget pakai kaos kaki karena ini enak banget cuy cocok lah kalau misalkan ini saya rekomendasikan buat temen-temen untuk daily beat ini buat sekolah juga bisa juga sih ini cuy baik sekarang waktunya ke penilaian untuk kelengkapan boxnya itu pengemasannya mantap banget jadi saya beri nilai 8,5 untuk desain dari sepatu ini ini bener-bener saya suka banget konsep meruncingnya ini dapat banget dan hitamnya ini keren sih cuy jadi untuk masalah desain dari sepatu ini saya beri nilai juga sama 8,5 kemudian untuk material ini saya suka banget saya beri nilai juga sama 8,5 kemudian untuk masalah kerapian wow amazing sepatu ini rapi banget cuy saya beri nilai 9 terakhir untuk masalah kenyamanan ya mungkin gak perlu banyak saya ceritakan sepatu ini saya pakai tanpa kaos kaki enak banget saya pakai dengan kaos kaki itu juga enak banget jadi untuk masalah kenyamanan saya beri nilai 9 selamat menikmati baik segitu dulu untuk video kali ini jadi buat teman-teman semuanya barangkali punya sepatu ini dan teman-teman punya beda pendapat dengan saya silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah sekali lagi cara menilai kita beda cara memakai kita beda dan selera kita pastinya beda tidak bosan saya ingatkan selalu dukung bangga dan pakai brand lokal apapun mereknya karena lokal istimewa terima kasih sudah menonton saya Norif Arisman thanks for watching stay positive enjoy all day baby brighter mayan ada sepatu biter baru see you next time